Persebaya Setelah resmi melepas dan ditinggalkan beberapa pemain, Persebaya mulai bergerak untuk merekrut pemain anyar untuk mengarungi kompetisi BRI Liga 1 musim depan. Banyak pemain lokal maupun asing yang dikaitkan dengan klub yang berjersi hijau itu. Yang terbaru Persebaya sedang mendekati duo pemain asal Jepang untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Marukawa. Soyamamoto, rumornya Persebaya akan memboyong penyerang sayap asal Jepang itu. Soyamamoto sendiri saat ini, masih bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Montenegro FK Iskra. Soyamamoto didatangkan FK Iskra sejak tahun 2020 dari klub asal Serbia Spartak. Tercatat Winger berusia 25 tahun tersebut, punya jejak mentereng di Eropa dibandingkan Marukawa. Soyamamoto sejak tahun 2017 telah berkiprah di Eropa, bersama beberapa klub asal Serbia dan Montenegro. Meski statistik perolehan gol musim 2021 Yamamoto kalah dibandingkan Marukawa, namun pengalamannya di Eropa diprediksi dapat membawa prestasi besar untuk Persebaya, jika andai merekrutnya. Arihiro Sentoku, kabarnya juga didekati Persebaya, dan sangat cocok untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Marukawa. Saat ini Arihiro Sentoku masih bermain di Liga Eropa Kasta ke-3 FK Podrika. Harga pasarannya saat ini masih 3,04 miliar rupiah. Arihiro Sentoku, berposisi sebagai gelandang serang, sama dengan posisi Marukawa saat membela Persebaya Surabaya. Usianya saat ini terbilang sangat muda yaitu 23 tahun. Potensi yang menjajikan yang dimiliki Arihiro Sentoku akan sangat membantu Persebaya Surabaya, untuk bersaing di papan atas klasemen BRI Liga 1 musim depan.